Hai Gunners yang baik hati, jangan lupa jaga kesehatan ya, kali ini kita akan membahas mengenai AIDS, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu, let's go! Pemain yang meredup di bawah asuhan Arteta Arsenal berjaya pada era Arsene Wenger yang memutuskan berhenti menjadi seorang manajer pada tahun 2018 di Arsenal setelah 22 tahun mengabdi. Di bawah asuhan Wenger, Arsenal pernah meraih tiga gelar juara Liga pada tahun 1998, 2001, dan 2004. Mikkel Arteta menjadi kesekian pelatih yang kini masih dipercaya oleh klub The Gunners. Sempat terprosok di zona degradasi, di awal musim perlahan The Gunners bangkit, mampu berada di papan tengah kelas men. Arteta terbilang belum bisa disamaikan dengan Arsene Wenger yang mampu mencetak pemain sepak bola top. Beberapa di antaranya malah semakin meredup setelah berada di tangan Arteta. Berikut pemain yang karirnya menurun di bawah asuhan Arteta. Pertama, Mesut Ozil Mesut Ozil merupakan pemain Arsenal yang kini bermain untuk tim asal Turki Fenerbah CSKA. Bermain sebagai gelandang, dia memiliki kreativitas untuk menciptakan peluang berpuah menjadi gol alias asis. Kehebatannya terlihat ketika masih berserah Gabriel Madrid, menjadi pelayan untuk Cristiano Ronaldo menciptakan gol. Pada tahun 2013, dia bergabung bersama Arsenal di era Arsene Wenger. Sempat berkembang di bawah Wenger dengan memberikan tiga gelar juara FA Cup, ia menjadi idola baru penggebar The Gunners. Namun, setelah Mikkel Arteta datang, dia tak pernah dilirik. Bahkan pada musim 2020-2021, Arteta tanpa mengungkapkan alasan mengapa Ozil tak dimasukkan daftar pemain di Premier League. Yang kedua, Willian Willian merupakan mantan pemain The Blues. Bersama The Blues, dia mampu meraih berbagai gelar juara, di antaranya dua gelar Liga Inggris dan satu gelar Piala Eropa. Menjadi pemain The Blues sejak 2013 hingga 2020, ia mampu mengkoleksi 63 gol dari 339 penampilan. Setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Chelsea, Arteta berhasil meyakinkan Willian untuk bergabung ke tim rival sekota Arsenal. Namun, Willian gagal menunjukkan performa terbaiknya dengan hanya mencetak satu gol dari 25 pertandingan. Curab Sian, sebagai agen Willian menilai Arteta memberikan harapan palsu. Karena Arteta tidak memasukkan ke dalam tim proyek Arteta yang dijanjikan kepada Willian sebelum resmi bergabung. Yang ketiga, Lucas Torreira Lucas Torreira didatangkan Arsenal pada tahun 2018 pada masa kepelatihan UNE-Emeray. Tampil apik bersama timnas Uruguay pada Piala Dunia 2018 di Rusia, Arsenal harus menepus dengan nilai transfer sekitar 496 miliar. Emmeray menyebutkan bahwa ia pemain muda potensial. Mengingat pada waktu itu, Torreira masih berusia 22 tahun. Meski di awal musim debutnya bersama Arsenal tampil apik di bawah asuan Emmeray, ia terpinggirkan ketika Arteta datang. Hingga akhirnya ia harus rela dipinjamkan ke klub Spanyol Atletico Madrid. Dan kini, ia dipinjamkan lagi ke Fiorentina dengan biaya pinjaman sekitar 26 miliar. Yang keempat, Hector Bellerin Hector Bellerin merupakan termasuk pemain senior The Canars. Berkabung sejak 2013, ia langsung menjadi andalan The Gunners di posisi back sayap. Dan Bellerin pernah bermain bersama Arteta ketika masih aktif sebagai pemain Arsenal di tahun 2013 dengan memenangkan kelar juara Piala FA dua kali. Kedatangan Arteta sebagai pelatih tak menjadi keberuntungan bagi Bellerin. Pada tahun 2019, ia dipaksa menepi dari tim utama karena cedera lutut dialaminya di bawah asuan Emmeray. Setelah sembuh, ia mencoba kembali ke performa terbaiknya. Namun, tak membuat Arteta tertarik hingga akhirnya dia harus dipinjamkan ke Real Betis. Itulah para pemain yang karirnya semakin meredup setelah bergabung dengan Arsenal di bawah asuhan Mikkel Arteta. Meskipun demikian, Mikkel Arteta masih menyisalkan kontrak dengan Arsenal hingga Juni 2023. Sekian dulu ya informasi dari kami Gunners. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. See you!